Intro Intro Mungkin bisa menyampaikan komentarnya terkait persiapan tim Persik Besok bagaimana secara umum Oh disini Wita Disana? Oh Wibika Siap Silahkan ikut komentarnya mengenai persiapan Persik secara umum bagaimana Oh ya persiapan kita ini masih ada satu sesi latihan nanti ada OT Ada berapa pemain yang baru pulih dari cedera yang mungkin gak bisa tampil Ada sekitar 2-3 pemain Termasuk Arthur Felix, Ibo, Rofi Andani Tapi ya kita harus memang tetap konsisten dalam permainan terakhir Dimana kita bisa bikin banyak peluang Tapi kita belum bisa match double goal Jadi tujuan berapa hari yang lalu kita memang fokus untuk finishing akhir Jadi semoga kita bisa dapat poin penuh Memang kita dalam kondisi yang tidak aman Kita sudah tahu Jadi kita akan fokus untuk paling enggak kita harus maksimalkan semua kemampuan kita untuk meraih 3 poin besok Oke kita lanjut ke Taufik sebagai pemain Kesiapan Taufik dan juga teman-teman Bagaimana dalam pertandingan besok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ya untuk pertandingan besok menghadapi Bayangkara Kami tim dan pemain sudah sangat siap untuk pertandingan besok Di jeda kompetisi kemarin kami sangat bekerja keras di latihan Dan untuk persiapan menghadapi Bayangkara Pastinya kami juga respect sama Bayangkara Mereka tim bagus, mereka di pokona atas Dan untuk pertandingan besok pasti tidak mudah Kami harus benar-benar fokus untuk kerja keras Jalankan instruksi Benar-benar Mengeluarkan kemampuan terbaik kami Dan mudah-mudahan untuk penjalanan besok bisa berjalanan lancar Kami bisa bermain baik dan bisa mendapatkan poin penuh Dan untuk Khususnya supporter persi kediri Khususnya masyarakat Kediri Mohon doanya Mudah-mudahan kami bisa tampil baik dan maksimal untuk besok Dan bisa menerai poin penuh Terima kasih Khusus, langsung ke pertanyaan rekan media Sudah lumayan banyak untuk Khusus Roka Khusus Besok Persik akan menghadapi pembuncah kelas men Khusus Peluang Persik menurut Khusus Untuk memenangkan pertandingan seperti apa Khusus? Ya, seperti yang terkotok Kita memang sangat berespek Saya satu-satunya calon juara Kita tahu mereka sangat konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir Mereka punya permainan yang sangat atraktif Mereka sangat kompak Kalau menurut peluang Kita tetap ada dua tim saat Fluid pertama itu kan masih 50-50 Jadi masih dimulaikan dengan draw Jadi peluang kita tetap terbuka Kita pikir kalau memang kita bisa Memang agak berat Memang agak sangat berat Untuk kita bisa Paling tidak melawan Bayangkara Tapi tetap dengan konsistensi Dan dengan kepercayaan kita Ya semoga kita bisa meraih poin penuh Pertanyaan berikutnya Pemain asing baru Persik Marwin Angeles Apakah sudah bisa diturunkan Secara administrasi mungkin Atau mungkin peluang dia tampil besok? Ya Kalau secara administrasi Sepertinya dia sudah bisa Secara permainan dia masih Di tahap pemulihan Setelah berapa Berapa hari dia harus jalani karantina Mungkin ya bisa diturunkan Tapi Sepertinya belum Full game Karena Dia masih di kondisi Masih di kondisikan untuk Perbaiki secara fisik Tapi semoga besok Dia tetap bisa debut Dengan Persik Kondisi Arthur Felix Dan Andre Ibo Tandingan besok Bagaimana? Ya mereka Masih di dalam pemulihan Jadi mereka masih absen Seperti Samsul Seperti Novian Dhani Yang baru juga sembuh Jadi ada berapa pemain Yang baru sembuh Yang belum bisa diturunkan besok Sebentar Oke coach Pertanyaan berikutnya Coach Permainan Persik Awal putaran kedua Tampaknya masih Belum sebaik Akhir putaran pertama Coach Apa perlu waktu Untuk adaptasi lagi Untuk pemain baru Mengingat beberapa pemain baru Juga baru bergabung Seperti adaptasi Sebenarnya sudah Cuma kita di Akhir Tiga perempat Lapangan lawan Kita masih kurang efektif Itu yang kita fokus Berapa minggu yang lalu Memang pertandingan pertama Kita juga Hilang konsentrasi Dua pertandingan pertama Kita lebih ke konsentrasi Daripada permainan Karena memang Menurut kita Permainan kita cukup solid Di dua pertandingan pertama Itu kita masih Kurang konsentrasi Kita kembali lagi Bikin kesalahan yang awal Waktu Kita melawan sama Arema Sama Madura Habis itu Habis kita Main ketiga Sama PSM Kita sudah perbaiki Secara Keseluruhan itu Tapi kita masih Di dalam finishing Kita masih kurang Semoga Mulai dengan pertandingan besok Kita sudah bisa perbaiki Seperti yang berikutnya Melihat persaingan Tim-tim Yang ada di Zona degradasi Optimis kah Dengan peluang persik Untuk pertahan Saya selalu Saya selalu menerima Kalau memang Kompetisinya Harus selesai hari ini Kita sebenarnya sudah Lolos dari zona degradasi Selama kita masih Di luar zona degradasi Tetap kita optimis Dengan kerja keras pemain Dengan kerja keras seluruh tim Kita tetap optimis Semoga Ke depan Kita bisa lebih Lancar lagi Untuk Memajukan posisi kita Di dalam kelas men Tapi secara permainan Kita sebenarnya Sudah mulai ketemu Prinsip Atau Cidikas kita Yang dari awal Yang kita Mencoba Terlapkan ke pemain Jadi kita tinggal aja Sekarang Gimana hasilnya yang terbaik Yang kita bisa dapat Terima kasih